Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik, pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu. Berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, ayat emas renungan kita hari ini, terambil dari Efesus satu ayat yang ketujuh, Efesus satu ayat tujuh. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunianya. Judul renungan kita hari ini adalah, saat kita jauh dari Tuhan, saudara yang terkasih, di dalam buku berjudul The Ragamufin Gospel, Karangan Brennan Manning, dituliskan tentang pengamatannya yang sangat cerdik, terkait orang-orang yang miskin dalam roh. Tulisnya, orang berdosa yang diselamatkan bersujud dalam penyembahan, tersungkur dalam kekaguman dan pujian. Dia tahu pertobatan bukanlah tentang apa yang kita lakukan, untuk memperoleh pengampunan, itulah yang kita lakukan karena kita telah diampuni. Menjadi miskin dalam roh berarti, hidup dalam pertobatan yang terus-menerus, yang didasarkan pada pengampunan yang sudah dijanjikan dari Allah, yang adil dan penuh kasih. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunianya, Efesus 1 ayat 7. Ayat ini menyampaikan kepada kita, bahwa dengan kasih karunia, kita dijanjikan oleh Tuhan pengampunan, setiap kali kita bertobat. Kita tidak perlu mempertanyakan apakah kita sudah diampuni atau tidak, setiap tetes darah Yesus membuktikan komitmen Allah, baik terhadap keadilan maupun pengampunan. Dengan pengorbanan Yesus yang penuh kuasa, Anda dan saya sudah menerima pendamaian dengan Allah yang kudus. Jika kita ingin mengalami kepenuhan hidup, yang disediakan bagi kita oleh pengampunan Tuhan, kita harus berusaha menjadi miskin dalam roh. Saat kita hidup seolah-olah kita memiliki segalanya, kita tidak lagi akan merasa membutuhkan pertobatan dan pengampunan yang bersifat terus-menerus. Saat kita membandingkan kebenaran dengan orang percaya yang lain, seperti disampaikan dalam 1 Petrus 1 ayat 16, Kuduslah kamu, sebab aku kudus, kita mengadopsi sikap yang kaya akan roh. Saat kita percaya bahwa kita kaya secara rohani, berarti kita sedang tidak lagi membutuhkan penyediaan Allah, yang terus-menerus bagi kita. Tidak seorang pun dari kita, yang tidak membutuhkan pengampunan Tuhan. Tidak seorang pun dari kita bisa melangkah, dari ketergantungan kita kepada Tuhan sepenuhnya, dan menjalani kehidupan kita, tanpa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Sebaliknya, mereka yang terus-menerus hidup dalam keadaan miskin secara rohani, mengalami sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah, karena dipenuhi sepenuhnya oleh kasih Allah yang tak bersyarat. Kita tidak perlu membersihkan diri, untuk datang ke hadapan Bapak Surgawi kita. Kita tidak perlu menyatukan tindakan kita, sebelum kita menerima pengampunan atas dosa-dosa kita. Faktanya, semakin cepat kita berpaling kepada Tuhan di tengah kekacauan kita, Semakin kita mengalami uluran tangan Bapak Surgawi kita, yang selalu terbuka atas kita. Saudara yang terkasih, selalu ada sukacita yang kudus dan sempurna dari Tuhan atas kita. Di dalam setiap kelemahan kita, ada kedamaian ketika mengetahui, bahwa kita sudah diterima, dan dikasihi oleh Bapak Surgawi kita. Kehidupan kekal dalam kerajaannya, akan menjadi bagian dari orang-orang yang dipenuhi dengan kekaguman, hormat, kerendahan hati dan pengakuan atas kelemahan mereka, dan secara terbuka mau menerima pengampunan dan kasih karunianya. Marilah kita renungkan, hari ini mari kita merendahkan diri, untuk menerima pengampunan dan kasih karunia Tuhan. Selidikilah hidup Anda dengan penuh kejujuran. Carilah pertobatan yang terus menerus, dan ketika Anda mencari pengampunan, Maka Anda akan selalu bertemu dengan pengampunan, yaitu belas kasihan dari Allah Bapak kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan. Pada siang hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak di sorga, terima kasih atas kebaikan yang telah engkau tunjukkan kepada kami. Tolonglah kami Bapak, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertamu, dan atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Pada siang hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap hari, besar kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat. Dan kemuliaan namamu, segala pergumulan dan persoalan hidup kami, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku. Yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya. Kepada Tuhan Yesus, kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih, buat perlindungan-Mu di sepanjang waktu yang telah kami lewati. Siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.